Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu lagi di part tentang reliability analysis Nah, di dalam OSCE seperti saya sebutkan di part sebelumnya Bahwa dalam pelaksanaan ujian kita harus melakukan analisis reliability Yaitu apakah sebuah ujian tersebut reliable atau menghasilkan nilai yang baik atau tidak Nah, metodenya secara mudahnya kita akan mengenal ada dua Yaitu CTT atau Classical Test Theory dan kemudian yang satu adalah G-Theory Makanya kita mengenal ke Classical Test Theory lebih dahulu Di dalam teori Classical Test Theory ini kita mengenal adanya Observed Score Yaitu nilai yang kita dapatkan Kemudian Observed Score tersebut sebetulnya didapatkan dari True Score plus minus Error Kita tidak akan pernah bisa tahu True Score itu seberapa Namun kita bisa memperhitungkan, bisa menghitung kurang lebih Errornya seberapa Sehingga menghasilkan Observed Score Jadi sebetulnya nilai mahasiswa yang kita lihat tersebut adalah Observed Score Kita tidak akan pernah tahu nilai True Scorenya What is Error? Error itu sebetulnya bukan masalah kesalahan Tetapi gangguan dalam penilaian Nah bagaimana jika kita mencoba melihat kira-kira error dalam sebuah ujian Di sini adalah OC Itu kemungkinannya apa saja Contoh sederhana Bukan dari OC tetapi dalam mengukur tinggi badan Jika kita menggunakan meteran Ada dua orang yang melakukan pengukuran tinggi badan pada orang yang sama Maka jika tinggi badan orang yang mengukur Yang mengukur, mengukur, bukan yang diukur Yang mengukur itu mempunyai tinggi yang berbeda Ketika melihat meteran Bisa jadi dia ada slight difference Seperti ini Jika ini meterannya Kemudian ini tinggi orang yang mengukur Matanya, arahnya sekian Tentu akan berbeda dengan orang yang tingginya sekian Dan melihat meteran seperti ini Ini orang yang diukur Nah Tentu akan ada sedikit perbedaan Bacaan, bacaan nilai pada tinggi Orang tersebut Misalnya di sini terukur 163 cm Koma Orang yang tinggi melihatnya Koma 1 Orang yang rendah mungkin menilainya Oh, koma 4 Nah Itu ilustrasi sederhana Mari kita melihat pada OC Apa kemungkinannya Jika kita melihat OC itu terdiri dari Misalnya Ada terdiri dari Tiga sirkuit Seperti ilustrasi berikut Maka Kita jelas tahu Bahwa Ada perbedaan Satu Raternya Orang yang berbeda Di station ini Dan di station ini Walaupun kita harus ingat bahwa Mereka Di station 2 ini Menilai Kasus yang sama persis Hanya saja Mahasiswanya berbeda Sehingga jelas ya Raternya berbeda Ada lagi kan yang berbeda Yaitu Standardized Patient Jelas aktornya lain Atau Ada kemungkinan lagi Bahwa Cara membaca Rubrik Dari Rubrik itu Adalah checklist Cara menilai Mahasiswa Itu Setiap Rater bisa jadi Menginterpretasikan Berbeda Sehingga ini bisa Diberhitungkan sebagai Error dalam pengukuran Dan sudah Tentu Location Lokasi ujian itu Tentu berpengaruh Terhadap Mahasiswanya Bisa jadi Dia nyaman Di luangan ini Atau di Sirkuit ini Dan Dia tidak nyaman Di sirkuit satunya Sehingga itu Bisa dipertimbangkan Sebagai sebuah Error dalam pengukuran Nah Masuk ke G-theory disini Namun sebelumnya Mari kita lihat Jika Misalnya Dengan Classical test Theory Kita mempertimbangkan Adanya Rubrik Sebagai error Kemudian Location Dan Kemudian Rater Jika Diukur Menggunakan Classical test Theory Akan menghasilkan Reliability 0,7 Misalnya Kemudian Pada location Menghasilkan 0,75 Dan pada Rater Menghasilkan 0,55 Di dalam Classical test Theory Kita hanya bisa Menghitung Error itu Satu demi satu Tidak bisa Sekaligus Padahal kita Tahu Bahwa dalam Sebuah ujian Itu tidak Mungkin Faktor yang Berpengaruh di ujian Itu Hanya satu Pasti Lebih dari satu Dan Berpengaruh Langsung Sekaligus Nah Di sini Saya Tidak Bisa Mengatakan Bahwa Karena Angkanya Lebih besar Misalnya Location Ini 0,75 Namun Di sini Sebentar Sebelum Sampai Di situ Di sini Berarti Kita Mempunyai 33% Error Gampangnya Yang di sini Mempunyai 25% Error Dan di sini Mempunyai 45% Error Saya Tidak Bisa Mengatakan Bahwa Oh Rater Ini Menghasilkan Error Yang terbesar Dibandingkan Location Yang Hanya 25% Di sini Tidak Bisa Inilah Kelemahannya Classical Testory Kalau Kita Mempunyai Lebih dari 3 Atau Bahkan 7 Possible Error Maka Kita Akan Mendapatkan Angka R Yang Banyak Sekali Angka Antara 0 Dan 1 Namun Kita Tidak Bisa Mengatakan Bahwa Oh Yang Rater Ini Mempunyai Sumbangan Error Yang Paling Besar Pada Ujian Ini Tidak Bisa Maka Itulah Gunanya Kita Menggunakan G-Theory Di sini Akan Terlihat Bahwa Dengan G-Theory Multiple Variance Component Atau Multiple Error Itu Bisa Dihitung Karena Contribution Of Each Potential Source Error Itu Bisa Di Perhitungkan Jika Kita Lihat Di Sini Pada Ilustrasi Diagram Venn Ini Saya Bisa Mempertimbangkan Adanya Luasan Di Sini Sehingga Saya Bisa Memperkirakan Bahwa Rater Itu Mempunyai Sumbangan Yang Lebih Besar Dibanding Location Misalnya Atau Terhadap Rubrik Karena Dihitung Sekaligus Menjadi Satu Berbeda Dengan Classical Test Teori Tersebut Nah Sekian Part Kedua Kita Akan Bertemu Lagi Di Part Ketiga Dan Terima Kasih Terima Ketiga 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 Ketiga